Halo nababers, selamat datang di Hotpot Honda Tau Tau Podcast Akhirnya kita lihat tiba-tiba-tiba pertama dari podcast kita Pak Didi, hari ini kita mau ngebahas apaan? Oke Hari ini kita akan main tebak gambar Saya akan kasih gambar bapak-bapak yang nebak ya Oke, jawabannya nanti Itu adalah tema dari yang akan kita bahas Nih ya Pak ya, disimak baik-baik Disimak Nah, apaan itu? Ini apaan nih Pak? Ini kelihatannya apaan? Ini gak kesempatu nih Pak sih Masa kita gak bahas hak sepatu? Sebenarnya kayak hak sepatu Juga sih emang sih Ini gak tau deh Ya, paling gak Pak Ada usaha, ada usaha lah Oke, lupanya lah daripada Pak Didi Bener-bener mengecewakan sih Gak ada usaha ya Coba-coba ada nyerah aja Nyerah-nyerah, bingung-bingung Gila Oke, ini adalah gambar dari Twitter speaker dari Honda Mobilio RS Pak Oh Eh, bentar-bentar Tapi Mobilio RS itu ada lagunya tuh Gak, 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 gak tau Gimana, gimana Oke, oke Mobilio Oke, cape Oke, Riro Oke, Riro Salah ya? Salah ya? Salah, salah Nah, jadi dari gambar tadi ketawanya kita mau bahas apa ya? Twitter Speaker 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 Speaker, bukan Twitternya Pak ya Jadi tepatnya kita mau bahas audio Nah, yang mau dibahas nih soal audio custom Dan, judul podcast kita episode satu ini adalah Waranti hangus Gara-gara mau audio super bagus Nah, ini nih Pak Kenapa harus dihangusin Waranti gara-gara kita pasang audio custom nih? Bener, bener-bener Padahal kan kita kadang-kadang tuh pengen denger lagu yang maksimal gitu Itu judul-judul-judul gitu Kayak ke jantung ya? Kayak di iklan-iklan di Youtube itu kayak snack-snack video gitu Gara-gara mau liat dong Lagi sering kena iklan nih Nah, itu kadang-kadang Kadang-kadang pengen pamer-lamen lagu-lagu favorit gitu Harta dan Tata Di lampu merah pamer lagu favorit Iya, jadi Oh iya, sering sih Dengar kayak gitu Jadi gini Pak Audio custom yang dipasang di luar itu sejauh ini gak ada yang plug and play Berarti kayak DVD player di rumah saya dong, Pak Plug and play Dikeplug Jadul banget Asli ngeru banget Jadul banget Orang udah pake Netflix lagi Biasanya pake DVD Oke, jadi maksudnya pake Netflix itu biasanya selalu ada tambahan adapter, Pak Jadi, kalau ada kabel yang dipasang tuh biasanya selalu jadi ada jumper dan ada fuse tambahan Nah, biasanya nih kalau audio custom nih Butuh suplai arus yang beda dari standar Honda yang biasanya lebih besar Nah, justru di sini problemnya nih Ini muncul kalau arus yang masuk lebih gede daripada fuse yang dipake Nah, itu kalau kapasitasnya berlebih bisa, apa namanya, bisa rusak Terus kalau fuse nya lebih gede, lolos dong Bener, bener Jadi arus yang lolos itu bikin kabel jadi panas Kabel meleleh Nah, jadi kalau meleleh ini yang bikin corselet Nah, karena kabel positif dan negatif nempel Kalau udah korselet, ini dia nih, beban yang lain jadi ikutan rusak Beban apaan itu, Pak? Ya, itu kayak semacam anak yang nyusahin orang tua itu beban, nggak? Itu apa beban keluarga, Pak? Ya, jadi beban itu peralatan yang menggunakan suplai listrik Motor fan, wiper, audio, dan lain-lain yang pake listrik gitu Nah, tapi bisa nggak begini nih? Kalau saya pasang audio custom nih, terus rusak kan ya? Nah, terus saya bawa nih ke banknya resmi Kan ditolak tuh? Ya, warntinya ditolak ya Nah, ini saya tau nih part mana yang bikin klaim saya ditolak nih Terus partnya itu dicabut lah, saya Dikondisikan lah supaya kayak... Oh, diakalin gitu ya, Pak? Nah, bawa nih ke banknya londak lain Nggak ketahuan dong, kan? Kalau misalnya ada yang datang ke banknya resmi terus mau klaim Kalau ada yang kayak gitu tuh, sebenarnya secara fisik si kabel emang udah rusak sih, Pak harusnya Jadi kalau nanti di-trash, itu ketahuan bahwa ada modifikasi pada bagian itu Nah, kalau mau klaim lagi, untuk kedua kalinya, misalnya ke bengkel yang lain Itu juga tetep nggak bisa gitu, tetep ketahuan Oh, itu ketahuan ya? Nah, maksudnya kita senang dengar musik yang ya... tinggi lah Sebenarnya standar yang ada di Honda, sudah standar kenyamanan dan keselamatan lah ya Betul, betul, sudah sesuai standar kenyamanan dan kenyamanan, Pak Dan semua dikembalikan ke pengguna ya, Pak ya? Ya, betul Dengan resiko yang ada, Honda tidak menyarankan penggunaan custom audio Benar banget, benar banget Jadi, ya seperti itu Resikonya, kalau misalnya mau pakai audio custom, ya harus tangguh sendiri Nanti wordy akan jadi poit atau tidak terlaku lagi Bapak-bapak dan teman semua Ya, ya, ya Well, jadi segitu dulu ya, bincang kita Honda Lovers Soal audio custom ini, hari ini temanya This is the end dari Hot Code episode pertama Sampai ketemu lagi di Hot Code berikutnya Bye-bye Bye-bye Bye-bye